Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Baycek NMTV Sobat gue, kali ini kembali bersama Cing Hakim Cucunya Cing Haji Naipin Cing Haji Naipin Haji Naipin Ini Cing Hakim Oke sobat gue, jadi kembalinya Sang Sultan Memangku sepeda kesayangannya Tapi gue bingung, kemarin dulu Gue liat dia pake yang hijau-hijau Mega Tower Dengan 29er nya Ternyata sekarang bawanya Itu yang warnanya, wow Gue suka banget, jadi sepeda idola yang Pernah gue harapkan dan gue impikan Itu sebelumnya ini bro Dan sekarang dipake sama Cing Hakim, ada Nomad 4 Ya, Nomad 4 Dengan Santa Cruz nya dan Ini sepeda racing banget Performa, harga Dan part-partnya kita akan ulit disini Bersama Sang Cing Hakim Cucunya Haji Naipin Bukan Sang Pujang Cing, apa kamar Cing? Alhamdulillah baik Om Haji Jadi kalian yang pernah nonton Cing Hakim Di awal-awal ada podcast Ini yang paling perdana tampil Terus kedua tampil dengan sepeda Hartil Hartil United Terus tampil lagi terakhir Apa ya? Baru itu dua ya? Baru itu dua United Tapi tulisannya beda Selaw blau Selaw blau Waktu itu bro Nah sekarang ini hadir dengan Sepeda tunggangan barunya Yang kemarin kan Saya tau Cing tuh Tapi belum sempat kita gobar tuh Pake Santa Cruz Megatower Yang warnanya Tosca itu ya Terus Sekarang tiba-tiba Beralih ke 275 Dengan nomad empatnya Cing Pertama saya mau tanya dulu Alasan apa Ancing ini? Berpindah Dari 29er Ke 275 Sebagai edukasi Kesempatan guys Alasannya gini sih Sebenernya Lebih kepada kebutuhannya Karena kemarin-kemarin kan Kita memang kebutuhannya Kita mainnya Selalu di luar kota Oh banyak kan kebaik park begitu? Kebaik park Terus yang memang Kalau kita pake Yang band 29 Seperti Megatower itu Itu memang Nyaman? Nyaman sekali Oke Nah tapi kan kemari-kemari Sekarang kondisi Sekarang lagi COVID Ya memang masih Rambil lagi sekarang Rame lagi Dimana-mana dibatasin Iya Ya jadi akhirnya Gimana ya? Empor lagi Masih harus Rapid test Antigen Rapid test Ya semuanya lah Makanya disuapin Apa disuap? Tes swap Oh tes swap Saya kira disuapin Antigen Oke 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 Terus? Jadi akhirnya Berpikir ya kita juga jarang Akhirnya kan mau keluar juga ngeri Mungkin di rest area Dimana di info Ya mungkin di media Sudah rame gitu kan Ya udahlah Akhirnya Ya enak kali ya Ya udah Karena kita main sering Di dekat-dekat rumah Di area Maksudnya trek-trek lokal JPG gitu JPG Bukit Batu Bukit Batu Cihuni Gitu kan Yang kebanyakan Upheal 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 nya juga Yang punya Axion Gitu kan Ya akhirnya Ya udahlah Saya coba Mendingan kita ganti aja Akhirnya saya milih Kembali lagi ke 27,5 Dengan pakai Nomad Singkat cerita Menurut Cing Hakim 29 dengan 275 Buat pedaling Lebih enak 275 275 Sobat gue Satu tips Dari Cing Hakim Ternyata Kalau untuk ke bike park Untuk explore mountain bike 29 itu lebih recommended Curam-curamnya juga Lebih aman Ya Tapi pada saat Main untuk pedaling Lebih ke lokalan Trek-trek Bukit Batu Cihuni Yang kalian bisa lihat Banyak di Youtube Juga JPG Itu Ternyata Menurut Cing Hakim Lebih nyaman Dengan roda 275 Jadi Kembali lagi Gunakanlah sepeda Sesuai dengan Kebutuhannya Dan peruntukannya Nah Menurut Cing Hakim Seperti ini Bagaimana menurut kalian Ya Kembali kepada Prinsip masing-masing Boleh komen di bawah Cing Itu alasan yang Cing udah ungkapkan Saya nanti Mau ulik Ini frame Partnya Segala macam Kita mulai dari Cockpit dulu Nanti baru saya tanya Performanya Boleh-boleh Cing Ini pakai Handlebar Ukuran berapa panjang Ukuran normal Standarnya ini 80 Terus Udah potong Udah potong Jadi Jadi 78 Oke 78 Rice berapa Cing Rice nya 20 Rice 20 Terus Klaim 35 Klaim 35 Stem panjang Stem panjang Ini 40 Panjang 40 Iya Dari race space Iya race space Oke Stemnya Stemnya race space juga Oke And grid Santa Cruz Santa Cruz Brakeset pakai Sram RSC RSC code RSC code Iya Oke Terus Brakesetnya pakai X01 X01 12 speed 12 speed Langsung Oke 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 Pantes kuat nanjak Dia bro Oke Nanjak segini juga Nanjak kita Iya Kakinya Kaki badak Ya gak usah diragukan Kalau Cing Haki Masalah tanjakan Emang Aduh Ntar gue tayangin Video-videonya Yang nanjak-nanjak Di JPG Yang nanjak dimana Iya Kalau kalian bilang Di kamera Oh segitu dong Gue juga gampang Ya dateng aja Ke sana tes Sip Terus Kita bicara Di sini ada Headset Ini pakai Top Marco Top Atau mortop 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 Ini pakai Rockshock Lyric Ultimate Ultimate Terus Untuk Panjang Treponnya Berapa Cing Ini 170 Tapi bisa Dijazz Jadi 180 Enduro Banget Guys Oke Terus Ini Wheel set Dan hub-hub Pake dari DT Swiss Oke Terus Untuk rotornya Sendiri Sudah pakai Center Length Dari Oke Kita kebelakang Rear So Oke Jadi teman-teman Nomad kan Belum pernah hadir Di NMTV Dan kalau gak salah Ini tunggangan Salah satu Youtuber Komdang Idola gue juga Mas Imam Wibawa Apa kabar Jadi Kalau gue bilang Tadi ini adalah Sepeda racer Ya Dibuktikan oleh Mas Imam Dia sering race Pakainya Sepeda Nomad 4 Ini dengan CC-nya Oke Roda 275 Cing Ini rear shop Pakai coil spring Ini travelnya berapa Cing Ini 170 170 Sudah redam banget Bro Walaupun Walaupun Roda 275 Kalau travel 170 Coil spring Itu pumping-pumping Nyebel Kalian akan Mantap Ketagihan Oke Nanjak oke Buat turunan Oke Performa nanti Masuknya Ini pedal Jelek banget Eh Ceplosan Ini Encing memang Pakainya Clit kan ya Dari dulu ya Clit Clit Ini kalau gak salah Biasanya nempel Di sepeda Encing Kenapa Nempel Di sepedain dulu Sekarang Nah ini kebetulan Kemarin kita habis dari Apa di Trek di Jogja Gunung Kidul Gunung Kidul Dan kita di Kemiri Kebo Wow Ya di Sleman Wow Gitu Nah kebetulan Karena kita pakai Digendong nih Sepeda di belakang Nah pas di jalan Kita tau-tau pulang Ilang Yaudah Mau gak mau Bisa begitu sih gak Makanya Yang ada aja Di rumah kita pakai Walaupun ini bukan Peruntukannya Tapi oke juga sih Saya mau kasih edukasi Jadi teman-teman Yang bawa sepeda Digendong Kayak marircing hakim Pedang mungkin lebih baik Dicopot deh Benar Dari pada nanti Kagak ada satu Atau dulunya kagak ada Ya rugi kita Kalau digembok sih Itu udah wajib deh Hukumnya Tapi kalau Ternyata pedang bisa dicopot Kan mikir juga bro Kan lumayan juga 2 juta Dua juta Lu yuta Iya Cing ya Iya Jadi pake ini dulu sementara Pake ini dulu sementara Nyaman Cuman jangan sering-sering Bongkar pasang Cing Karena ini kan karbon Cing Oke siap Nggak ini permanen aja dulu Jadi Kita kan bicaranya kan edukasi Cing ini Udah pake ether tin Untuk chain guard nya Iya Panjang untuk cranknya sendiri 170 Chain ring nya 32 32 T Oke 12 speed 12 speed Belakang wheelset Apriha pake DTSW Rotor nya Center ring 200 Sama Nah Ini Cing Hmm Repop ini Betul Dropper seatpost nya Pake revamp Sandel nya pake WTB WTB Ini sudah yang terbaru bro Jadi pake remote nya Bukannya dipencet Ya Biar tekan WTB nya juga udah khusus nih Soalnya ini udah ada Sata cruise Jadi kode Udah di emboss nya Kayaknya Cing Cruiser banget ya Cruiser banget Wow Yeay Udah nyaman Kita di Yeay Ya Selera Kembali kepada Masing-masing Gue nyaman disini Dia nyaman disono Ya Ya begitulah Ya Betul Cing Iya Ini kok pake Cing Kalau ada Oke Sekarang saya mau tanya Satu persatu Ini frame Iya Tadi kan belum kita bahas Ini saya siapa Cing Ini Kebetulan Karena mulus banget Didapetnya Kita karena dapetnya Lihat kondisinya mulus Ya udah kita ambil aja S-nya M Sebenernya sih saya pakenya Harusnya S Tapi gak masalah Cing ya Gak masalah Jadi saya siasatin disini Ini agak dimajuin Stemnya agak dimunturin Jadi Mengenai S-s Beberapa kali Saya sampaikan disini Gak terlalu vital Tapi Kalau bicara memang Itu sudah dibuat oleh pabrik Standarnya sebenarnya ada Tapi bukan menjadi sesuatu yang mutlak Atau harus Oke Salah satu alasannya Cing dapet ini Karena ngeliat barangnya memang Kondisinya masih bagus Memungkinkan Dan waktu itu S-nya susah S-nya susah Cing Saya mau tanya performa Dulu ini Cing Sebelum kita masuk ke babak harga Nomad 4 Yang saya tahu Dan saya sampaikan tadi Ini adalah sepeda Racer banget Racing banget Menurut yang Cing rasain Gimana nih performa Nomad 4 Nomad 4 ini Kalau menurut aneh Agresif Betul Tapi kita kalau misalnya Untuk di drop itu Emang lembut banget Karena ini pakai spring Oke Terus Dan saya cocoknya pakai ini Kenapa Karena Tanpa kita pakai sepeda eksian Kita mau buat tanjakan oke Mau buat turunan juga oke Apalagi Gitu Kebanyakan orang begini Cing Dia mau eksplor tanjakan Turunannya kurang mau adai Ya Begitu pengen carinya Turunan buat tanjakan gak enak Iya Tapi disini Cing merasa dapat banget Ini dapat Kalau menurut aneh sih Itu 50-50 Kalau menurut aneh Jadi begini Cing Ini kan sepeda Enduro Iya Enduro itu yang diciptakan Kalau di racenya itu sendiri Kan ada beberapa SS Bisa 6, bisa 4, bisa 5 Artinya disitu ada turunan Disitu ada pedaling Disitu ada tanjakan Yang semuanya dihitung Cara waktu nanti akumulatif Betul Otomatis Pabrikan membuat Desain sepeda Enduro itu Pasti untuk Tanjakan oke Untuk pedaling oke Untuk turunan Yang memang udah spesifikasinya disitu Jadi Apa yang dijelaskan sama Cing Hakim Menurut gue pribadi Itu sangat masuk di akal Jadi menurut Cing ini agresif Agresif Harus agresif Cing Agresif gak bisa menang Balapan Cing Betul Oke Cing udah pernah pake Kemana nih sepeda Jadi Perdana yang jauhnya nih Baru Ke Gunung Kidul Jogja Kalau track apa aja Cing Kemir kebo Kemarin Sebenarnya kita mau ke track Langon Di Merapi itu Karena Memang gak boleh Gitu kan Lagi erosi itu Erupsi Jadi Airnya Erosi Erosi Emosi kali bro Erupsi Karena erupsi Jadi gak boleh Akhirnya Kita dibolehkan Cuma di track Kemiri kebo Oke Kemiri kebo Itu track yang Favorit banget Jadi Jujur saya belum pernah kesana Dan Pengen banget Cing Menurut Cing Itu track kan Tracknya sebenarnya Khususus Kalau kita lihat di itunya Si Track downhill Tapi Setelah Kita udah coba Ternyata banyak juga Yang anak-anak DJ Aman Aman Aksian pun aman Ngeplow banget Ngeplow banget Gitu Cuman pas di Akhirnya aja Itu kan ada Tabletop Panjang Panjang Ya Tapi kalau kita Misalnya mau berani Lompatin boleh Enggak juga Pelan juga Cing Lewat gak itu tabletopnya Lewat dong Lewat mana Lewat Samping atau Lihat atas Nanti kita lihat Videonya Cing Jadi performa Pd ini Di sana Enak banget Enak banget Pake ini Terus selain Daripada Cing cobain Di sana sendiri Pasti kan Gak enak dong Cing mungkin ketemu Dengan beberapa Teman disana 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 Kebetulan Kemarin Mungkin lagi ada Acara Gathering SCI juga Oh Waktu SCI Gathering Virtual Oh pas berbarengan Itu Jadi ngumpul dong Secara gak sengaja Jadi akhirnya ngumpul Ada dong Romponya Mas Imam dong Ada Dimas ya Ada Om Dimas juga Ada Amir Pan Kebetulan Dari sana Dari chapternya Jogja Chapter Jogja Ada disana Kumpul Jadi encing Ikut disana Ikutlah Jadi chapternya Cipondo Chapternya Cipondo Masuknya mana nih Cilenduk Cilenduk cucunya Cilenduk cucunya Ajinaipin Masukkan chapter Jogja Masuk chapter Jogja Lagi ada disana Jadi enak dong Ditarik sama mereka Main Makanya orang-orang Jage bingung nih Orang dimana aja Cucunya Ajinaipin Dilawan Cing Sekarang saya mau tanya Performa di Tanjakan Tanjakan Oke lah Kita bicaranya Kayak Cihuni Bukit Batu Kan ya Itu kan Sebetulnya Trek-rek Exian Tapi dipakain ini Enak banget Terus kayak di Cipik itu kan Ada kayak Tanjakan Apa namanya tuh Kecapi Ada Ada Tanjakan Es Ada Tanjakan Atlet Ada Tanjakan Atlet juga Iya Insya Allah Dipanggul apa didorong Ya digowes dong Malu dong Masa dipanggul Cicunya Haji Naipin Gue percaya aja sih Namanya Cing Hakim Jadi kalau ketemu di Jalan Panggil aja Cing Hakim Oke Cing Performa udah Sekarang saya mau tanya Dari partnya Harganya masing-masing Harganya berapa Ini handlebar harga berapa Cing Handlebar 1,5 Handlebar 1,5 Handgrip Iya handgrip ini Maksudnya 400 Untuk stamp Stamp 600 600 Untuk Topmarkotop Ini 750 Mortok Headset 750 ribu Terus Untuk Breakset RSG Cold 4,5 4,5 Oke Udah ngapalin kayaknya bro Terus untuk forknya 170 dari lirik Rockshack ultimate berapa Cing 14 juta 14 juta Terus untuk wheel set dan hub-hubnya ini berapa Cing 5 lembu 5 ribu jadi depan belakang bro Oke Terus rotor Centerland Ini 600 ribu Oke 600 ribu Terus band depan Ini menggunakan Maxxis Maxxis Minion DHF Dengan 275 250 Berapa di sini Cing Itu 600 600 Terus Udah pake Ini kayaknya belum tubeless ya Masih pake band dalam Pakai band dalam Oke Terus Frame nya nanti belakangan Gue mau nanya pedanya Waduh jelek banget bagi ini Tapi kan tetep ini Bukan boleh minta Ini boleh beli dulu Beli berapa di sini Cing Ini 600 beli Dulu Iya Sekarang gak dapet Cing Gak dapet Nah groupset S01 Cing dulu beli berapa Ini dulu Masih 15 juta Oke Input sekarang sih Kurang lebih sekarang Bisa sampai 19 juta 19 juta 19 juta Ini Riosok sudah dapet Dari soronnya ya Ini udah bawaan sana Ini belum diganti Oke Terus untuk Belakang tadi Udah Ini dropper seatpost Dropper seatpost Ini 4,5 Sekarang bisa 5 jutaan Sekarang bisa 5 jutaan Sekitar gitu Gitu lah Sadel Ini WTB 1,2 1,2 Riosok sudah termasuk Ini ya Remotnya ya Iya Sudah termasuk remote Kecuali kan Kalau Oke Finalisasi Kita bicara tentang harga frame Nomad 4 Dengan CC nya Harga berapa Cing 48 48 Jadi Jadi Halo Duit kalian cukup Bagus Ini sepeda Recommended banget Buat racing Buat kalian Buat kalian main agresif Buat kalian main pumping Juga buat kalian yang suka nanjak Informasi ini didapat dari beberapa teman Tapi yang paling recommended Yang sudah hadir kesini Ada Cing Hakim disini Ya Cing ya Siap Siap Cing Jadi Terima kasih banyak Sudah hadir kesini Sama-sama Memperkenalkan jenis sepeda baru Sebener lama Yang baru hadir Dan perdana Di NMTV Ini Spesial banget Belum ada yang masuk kesini Baru ini Alhamdulillah Pernah waktu itu punya Mas Imam Tapi digantung dong ya bro ya Waktu itu kita podcast-an ya Karena waktunya gak memungkinkan Waktu itu kita gak jadi basic ya Nah sekarang Ada Cing Hakim Datang dengan nomad 4 nya Kalau bicara performa Ya beliau berbicara sebagai atlet balapnya Ini bicara sebagai penghobinya Mungkin punya orientasi yang berbeda Tapi Satu sepeda berjuta sahabat Tentang teknologi daripada sepeda Itu kembali kepada Feel daripada masing-masing ridernya Sepakat Cing Sepakat Oke salam sehat buat semua sobat gue Sampai ketemu di sesi baik cek berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di sesi baik cek berikutnya 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 Terima kasih.